Kementerian Kesehatan mengumpulkan satu kasus transmisi lokal varian Omicron terjadi di Indonesia. Pasien tersebut merupakan seorang pria berumur 37 tahun asal Medan. Dari informasi yang diperoleh, pasien tersebut tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Dikutip dari tribunus.com, hal itu disampaikan jurubicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Nadia mengatakan hingga selasa 28 Desember 2021, terdapat 47 kasus konfirmasi positif Omicron Indonesia, di mana 46 kasus adalah kasus impor dan satu kasus transmisi lokal. Menurut Nadia, pria tersebut tiba di Jakarta bersama istri pada tanggal 6 Desember yang lalu. Kemudian tanggal 17 Desember, sempat mengunjungi salah satu restoran di SCBD. Ketika hendak kembali ke Medan, pada tanggal 19 Desember, ia melakukan tes antigen dan hasilnya dinyatakan positif. Tes PCR kemudian dilakukan pada tanggal 20 Desember dan konfirmasi Omicron didapatkan dari laboratorium pada tanggal 26 Desember. Sebagai tindak lanjut, Nadia menuturkan yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses evakuasi untuk melakukan isolasi di Rumah Sakit Pusat Infeksi, Sulianti Saroso. Dinas Kesehatan juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Parekraf untuk mendatangi tempat yang didatangi pasien, seperti di SCBD dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan update terkait situasi penanganan COVID-19, khususnya terkait temuan kasus transmisi lokal Omicron di Indonesia. Jadi sekali lagi kami sampaikan, hari ini kita mengupdate terkait temuan kasus transmisi lokal Omicron di Indonesia. Kami sampaikan adanya satu kasus transmisi lokal Omicron di Indonesia, sehingga hari Selasa 28 Desember, terdapat 47 kasus konfirmasi positif Omicron di Indonesia, di mana 46 kasus adalah kasus import dan satu kasus transmisi lokal. Yang terbaru adalah kasus laki-laki usia 37 tahun yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir, ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pasien dan istri ini tinggal di Medan dan ke Jakarta satu bulan sekali. Dan dari data yang ada, mereka tiba di Jakarta pada tanggal 6 Desember yang lalu. Kemudian tanggal 17 Desember sempat mengunjungi salah satu restoran di SCBD. Dan pada tanggal 19 Desember melakukan tes antigen yang dinyatakan positif, dikarenakan yang bersangkutan berencana untuk kembali ke Medan. Lalu dilakukan PCR pada tanggal 20 Desember dan konfirmasi Omicron didapatkan dari laboratorium GSI pada tanggal 26 Desember. Sebagai tindak lanjut tentunya yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses evakuasi untuk melakukan isolasi di rumah sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Parekraf untuk melakukan tracing di tempat yang bersangkutan datangi di SCBD dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan. Serta melakukan tracing terkait kegiatan yang dilakukan bersangkutan selama berada di Jakarta. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!